assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami channel baraya motor channel yang membahas tutorial perbaikan di mobil anda ya siang ini kita kedatangan eskudo tahun 2002 eskudo 2000cc ya yang sudah injek dia mengalami kendala langsamnya hilang dan mesinnya pincang kita akan tune up nanti ya kita akan coba periksa dulu pengapiannya sama kelistrikannya yang udah setia pantengin channel kami semoga diberi kelancaran diberi kesehatan lahir dan batin dipermudahkan dalam segala urusannya yang udah like comment sama subscribe nya terima kasih banyak jangan lupa tombol notifikasinya dinyalakan biar enggak ketinggalan update update terbaru dari channel baraya motor ini kita akan coba nyalakan dulu ya biar semua tahu suara mesinnya gimana ini kondisi businya ya jadi dia goyang bincang kita akan coba periksa businya dulu takutnya businya ini ada yang masih jadi nggak terlalu banyak yang diperiksa nanti yang udah pasti aja dulu kita akan menghilangkan bujala pincangnya ya mudah-mudahan cuma dari businya kotor atau emang kita pernah di service kita akan tune up sekalian ya oke oke sahabat ini kita lagi proses pembukaan businya ya ini tadi kuilnya udah kita buka baut kuilnya sendiri jadi setiap kuil ada satu ya kita buka dulu ini businya udah kita kendorin kita akan coba sek satu persatu businya mudah-mudahan cuma businya aja yang mati kendalanya untuk mencabut businya sendiri kita menggunakan kuil ya setelah busi kita kendorin langsung kuilnya di pakai untuk mengambil businya dan ini bisa kelihatan pengampiannya nggak normal hitam ya kuilnya sendiri ada empat jadi setiap busi satu kuil dan ini busi yang nomor empat basah ya mudah-mudahan bukan cuma dari kuil cuma dari businya aja yang mati kita akan coba nanti ganti businya dulu dan ternyata setelah kita lihat ini kode businya kode businya kode businya k20PRU sedangkan spek yang mobil ini butuhkan yalah kalau pakai merek NGK dia mintanya BKR6E 11 ya kalau Denso K20PRU 11 untuk spek mobil ini sendiri sedangkan yang mobil ini pakai sekarang K20P jadi bukan spek mobil ini yang mestinya digunakan ada kemungkinan jadi ini menggunakan busi yang gak sesuai spek bisa menimbulkan kinerja mesin kurang optimal dan sentakan bawah kadang-kadang telat naik ya jadi untuk sekedar info nanti kalau para sahabat semua mau mengganti busi alangkah baiknya dilihat ini bukan sekedar tempelan doang ya ini untuk acuan buat kita sebenarnya ini untuk pemberitahuan merek businya speknya mobil ini pakai spek seri ini ya kalau NGK serinya ini kalau Denso pakai serinya ini ya jadi mesti sesuai kode ya untuk sekedar acuan masalahnya kalau gak sesuai spek kadang-kadang kecek engine juga bisa kebaca ya kecek engine bisa menyala dan kinerja mesin gak normal oke kita akan langsung nanti proses pemasangan businya kita akan coba pakai busi yang sesuai spek mobil ini ya kebetulan kita udah jadi businya jadi sesuai spek yang mobil ini butuhkan ya ini bisa dilihat speknya merek NGK kode speknya sama ya WKR6E11 kita akan langsung pasang nanti mudah-mudahan bincangnya hilang langsung ya terus kita akan bersihkan total bodinya pakai carbulator cleaner ya untuk proses memasukkan businya sendiri langkah baiknya kita pakai jari tengah ya sampai masuk ke dalam jangan di langsung dijatuhkan ke bawah ya takutnya nanti kalau langsung dijatuhkan si celah busi ini jadi rapet rapet jadi apinya gak keluar nanti masukin satu persatu dan dijepit ya dijepit pakai jari telunjuk biar gak langsung jatuh ke bagian lubang businya untuk mencengah kerenangan businya berubahin kita tinggal kencangin businya nanti terus kita akan coba cek ya mudah-mudahan normal oke sahabat tadi busi udah kita pasang masalahnya ini mobil langsamnya tadi kurang normal ya di awal busi udah kita ganti semua ini kan rencananya mau sekalian di jumpa ya kita buka ISC nya dulu ya dibersihkan takutnya kotoran yang bisa mengganggu kinerja mesinnya banyak kita akan lihat mudah-mudahan cuma kotor aja yang masalahnya jadi dia gak bisa di posisi langsam atau di posisi idle ya ini posisi ISC nya kotor kita akan coba bersihkan pakai karbular karbular kalian lubang rumah-rumah ISC nya kita semprot sama trotol bodinya ya kita semprot nanti ini untuk proses pembersihan ESC nya cukup kita semprot-semprot aja pakai karbulator cleaner bisa kelihatan kan rontok langsung kotorannya ya jadi kalau untuk membersihkan kerak-kerak di trotol bodi cukup mudah dilakukan di rumah ya sudah membutuhkan waktu lama cukup ketelitian aja ya yang dibutuhkan cukup ketelitian dan selalu ingin mencoba ini sensor MAP nya kita semprot-semprot sedikit ya pakai karbulator general sebenarnya ada sih cairan khusus ya buat membersihkan MAP cuma kita gak ada adanya karbulator cleaner kita semprot aja sedikit ya dengan terlalu dekat pakai jarak ya oke kita akan langsung nanti proses pemasangan ISC sama filter intake nya disini ya kita lanjut pemasangan ISC ya untuk pemasangan sensory ISC hati-hati ya disini ada O-ring ini O-ring ya ini O-ring ini jangan sampai lupa gak dipasang nanti masalahnya kalau O-ring yang kepasang bisa-bisa idelnya gede atau langsamnya gede ya intinya kehati-hatian sangat diperlukan dalam proses service atau tune up ya ini tadi udah kita pasang ya udah kita bersihkan juga kita tinggal langsung pengetesan ya cek 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 pengetesan normal enggaknya ya kita akan langsung starter ya selamat menikmati dan sekarang posisinya normal ya langsamnya normal ligasnya juga enteng enggak ada kendala sentakan awal enak selamat mencoba selamat buat yang itu ya buat yang gak sempat ke bengkel atau enggak sempat service rutin bisa melihat tutorial dari kami ya semoga bisa bermanfaat silahkan dicoba yang penting intinya kartelitian ya jadi nanti pas giliran pasangnya enggak puyeng-puyeng karena kita sudah melihat dan suka diingat dari awal gimana proses-prosesnya mungkin tutorial dari kami hari ini cukup sekian terima kasih banyak yang sudah sedia pantangin channel baraya motor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax